Ke dapur cari panci, mau masak tau petis? Hai, saya Dr. Cici, mari membahas Maningitis. Sebelumnya, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengenang Glenn Fredley. Oke teman-teman, di video kali ini, aku ingin share tentang Maningitis atau radang selaput otak. Jadi, otak kita ini punya semacam pembungkus yang dinamakan Maningen. Kalau teman-teman pernah beli burger, nah itu kan ada tuh pembungkusnya dari kertas. Ya kurang lebih kayak gitulah otak kita, ada pembungkusnya. Nah, lapisan pembungkus ini bisa terinfeksi oleh mikroorganisme. Maningitis sendiri biasanya merupakan komplikasi dari penyakit-penyakit lain, seperti sinusitis, ya misalnya ada kuman di daerah pipis ini, dia akan semakin meluas, semakin parah, dia bisa merusak tulang-tulang dan akhirnya tembus ke otak. Atau contoh lain, bisa juga karena radang telinga tengah. Kalau terlalu banyak infeksinya, sama kumannya juga akan meluas dan bisa menembus tulang dan bahkan sampai ke otak. Contoh lain teman-teman, bisa karena infeksi TBC. Ya, kita tahu biasanya TBC di daerah paru-paru. Tapi pada beberapa kasus, kumannya bisa keluar dari daerah peredaran darah dan bahkan sampai di cairan yang ada di daerah tulang belakang. Cairannya adalah cerebrospinal fluid. Kalau kumannya masuk ke cairan ini, ini cairan akan langsung terhubung ke otak dan menyebabkan infeksi di maningan tadi. So, bagaimana gejalanya? Gejala umumnya kurang lebih seperti demam, Muntah Juga rasa mengantuk Dan kalau sampai parah, kalau tidak diatasi dengan baik, bisa sampai nyuri kepala, kejang, bahkan sampai tidak sadar. Nah, ada gejala khusus dari meningitis ini, yaitu kaku kuduk. Memang, kaku kuduk ini tidak 100% ada pada semua pasien meningitis, tapi ini merupakan salah satu tanda khas dari penyakit meningitis. Normalnya, kalau kepala kita ditekuk, dagu kita ini bisa menempel dengan dada. Tapi pada pasien-pasien meningitis, saat kepalanya ditekuk, biasanya akan ada tahanan sehingga dagu tidak bisa menempel dengan dada. Bahkan kadang sebagai kompensasi, kaki pasien bisa terangkat. Ini yang kita bilang kaku kuduk. Lalu, pemeriksaan apa yang biasa dilakukan kalau teman-teman dicurigai meningitis? Kita punya pemeriksaan cairan cerebrospinal tadi. Nama pemeriksaannya adalah LP, Lombar Puncture. Pemeriksaan ini cukup sakit, di mana nanti tulang belakang kita disuntik dan diambil cairannya. Tapi, untungnya biasanya di anestesi terlebih dahulu. Buat teman-teman yang pernah lahiran secara sesar, mungkin akan lebih familiar, karena kurang lebih caranya mirip. Nah, berita baiknya, penyakit ini ada obatnya. Nantinya, hasil interpretasi dari cairan CSF ini yang dapat kita gunakan untuk menentukan penyebab penyakitnya. Apakah bakteri, virus, atau TBC, atau bahkan mikroorganisme yang lainnya. Nah, berita baiknya, penyakit ini ada obatnya. Obatnya tergantung dengan apa penyebab meningitisnya. Kalau misalnya bakteri, ya diberikan antibiotik. Kalau misalnya TBC, ya diberikan obat TBC. Nah, poin pentingnya adalah, semakin cepat ditangani pasiennya, maka tingkat kesembuhannya akan semakin tinggi. Karena semakin lama dibiarkan, maka semakin besar kerusakan yang terjadi pada otak. Oke, gitu aja videonya teman-teman. Semoga teman-teman belajar sesuatu dan mendapatkan poin sesuatu terhadap meningitis ini. Aku harapkan kita semua jadi lebih aware terhadap penyakit ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, share dan subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. By the way, saya mau adakan giveaway saat kita 250 subscriber. So, jangan ketinggalan, langsung klik di bawah ya. Dan jangan lupa, yang paling penting, stay healthy everybody.